Ada ulama yang membahas bahwasannya takdir itu ada dua Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang gak bisa diubah Hanya saja bagi saya, pemahaman kalau ada takdir yang bisa diubah Ada takdir yang gak bisa diubah, ini agak susah Karena gini ya, coba lihat ya, nih saya mau kasih tau dulu Sebentar, lihat ya Tadinya saya pegang di tangan kanan, lalu saya pegang di tangan kiri Ini namanya berubah Di dalam fisika, berubah itu harus ada deltanya Harus ada selisihnya Tadinya di kanan, sekarang di kiri Jadi namanya berubah Bagaimana kita tahu itu berubah atau tidak Kalau kita tidak tahu awal dan tidak tahu akhir Contoh, ada seorang kakek-kakek suka pergi ke tempat tetangganya Dan sering menyambung silaturohim dengan keluarganya Dia meninggal umur 80 tahun Boleh gak saya bilang begini Kalau dia gak sering silaturohim tuh Dia kayaknya meninggalnya 50 tahun